Mazmur 28 ayat 8-9 Tuhan adalah kekuatan umatnya Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya Selamatkanlah kiranya umatmu Dan berkah bilang milikmu sendiri Dembalkan dan dukunglah mereka Untuk selama-lamanya Mazmur 69 ayat 15-19 Lepaskanlah aku dari dalam rumpur Supaya aku jangan tenggelam Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku Janganlah gelombang air menghanyutkan aku Atau tubir menelan aku Atau sumur menutup mulutnya di atasku Jawablah aku ya Janganlah gelombang air menghanyutkan aku Jawablah aku ya Janganlah sembunyikan wajahmu Sebeleklah Lepaskanlah aku dari dalam rumpur Supaya aku jangan tenggelam Biarlah aku dilepaskan dari tangan orang-orang yang membenci aku Janganlah gelombang air menghanyutkan aku Atau tubir menelan aku Atau sumur menutup mulutnya di atasku Janganlah gelombang air menghanyutkan aku Janganlah sembunyikan wajahmu Dari hambamu Janganlah sembunyikan wajahmu Dari di hambamu Sebab aku tersesat Segeralah menjawab aku Janganlah sembunyikan wajahmu Janganlah gelombang air menghanyutkan aku Atau tubir menelan aku Atau sumur menutup mulutnya di atasku Bisa saja Pak Alkitab Atau sumur menutup mulutnya di atasku Atau sumur menutup mulutnya di atasku Atau sumur menutup mulutnya di atasku Janganlah gelombang air menghanyutkan aku Atau tubir menelan aku Atau sumur menutup mulutnya di atasku Jawablah aku ya jawablah aku ya Allah janganlah sembunyikan wajahmu dari hidupku sebab aku tersesak segeralah menjawab aku jawablah aku ya Allah sebab kasih setiamu jawablah aku ya Allah sebab kasih setiamu baik berpalinglah kepada aku menurut rahmatmu yang besar jawablah aku ya Allah karena kasih setiamu jawablah aku ya Allah jawablah aku ya Allah jawablah aku ya Allah dari jangan jangan dari hidupku sebab aku tersesak oleh karena musuh-musuhku masmur 81 ayat 2 sampai 4 betapa betapa disenangi tempat kediamanmu ya Allah ya Tuhan semesta alam jiwaku hancur karena jiwaku hancur karena betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam jiwaku hancur karena jiwaku hancur karena jiwa betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam jiwaku hancur karena nanti itu bapak masmur 86 masmur 86 masmur 86 masmur 86 ayat 11 sampai 12 tujukanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu mulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu aku rendah bersyukur kepadamu ya Tuhan alaku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk samanya baru masmur 84 ayat 2 sampai 4 betapa disenangi tempat kediamanmu ya Allah ya Tuhan semesta alam jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah Allah yang hidup bahkan burung pipi telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah kanak tempur menaruh anaknya pada mesbamu ya Tuhan semesta alam ya rajaku dan alaku dan rajaku masmur 81 ayat 2 sampai 4 bersorak-soraklah bagialah kekuatan kita bersorak-soraklah bagialah ya Tuhan angkatlah lagumu bunyikanlah rebana kecapi yang merdu diiringi ngamu tiuplah sangka kalah pada bulan baru pada bulan purna amat pada hari raya kita masyurkan namanya ke seluruh bangsa bahwa Yesus Tuhan Raja segala Raja Masmur 89 ayat 2 sampai 3 ku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya kesetiaanmu terang seperti langit Masmur 90 ayat 1 sampai 2 Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah Masmur 90 ayat 10 sampai 12 masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap siapakah yang siapakah yang dapat menahan kekuatan gemas dan takut kepada gemasmu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana